halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini sore tepatnya sore hari kami atau saya mau membuat resep udang sambal udang lobster 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 udang sos jadi bahannya karena enggak ada saus jadi bumbu resepnya itu yang pertama goreng dulu eh apa ini bawang merah sampai harum kemudian masukkan bawang putih sampai harum juga tapi ini bukan hangus ya kemudian masukkan masukkan toman kalau nggak ada saus kalau ada saus pakai saus lebih simpel ini tunggu dilarikan dulu tomatnya oke guys ini lobsternya guys ini lobsternya 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 air air tawar air tawar ya ternyata di apa lobsternya ada juga di air tawar guys nggak cuma di laut saja guys sudah kemudian masukkan air secukupnya guys masukkan air secukupnya kita tunggu sampai dia seperti seperti di sos ini setelah ini kita masukkan cabai guys kita masukkan cabai selatu guys tapi dipotong-potong ini belum dipotong kemudian daun daun apa ni daun bawang ok kita masukkan cabai guys selain ini kita masukkan lobsternya guys lanjut lagi guys sekarang lobster kita masukkan guys kita pakai masukkan untuk penyebabnya kita aduk-aduk masukkan garam sedikit kemudian kita masukkan daun bawang terakhir gula secukupnya oke guys ini sudah mau matang sekarang yang terakhir kita masukkan kita masukkan sihirnya kita masukkan sihirnya sihirnya kita masukkan sihirnya sihirnya kita masukkan sihirnya 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 kita masukkan sihirnya diingat guys ya apa resep-resep yang saya sebutkan tadi kalau ada yang mau nyuruh resepnya cipakan tidak ada tidak apa-apa nanti lihat aja di fotonya guys ya panelnya nanti saya masukkan oke sampai disini dulu kita memasak sambal-sambal saus peti udang lobster maklum guys enggak jarang makan lobster jadi sering makan udang dah sampai disini guys sampai sampai jumpa kembali see you next video kami guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh stop jangan lupa like comment dan subscribe ya guys dadah terima kasih